Pemirsa kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa di gedung DPRD Lampung Utara. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dinilai membebani masyarakat. Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa teribat aksi saling dorong dengan polisi di depan kantor DPRD Lampung Utara. Masa memaksa maksud ke dalam gedung Dewan untuk berdiskusi bersama anggota Dewan. Unjuk rasa dilakukan untuk menolak tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dinilai membebani masyarakat. Serta mendesak pemerintah untuk segera menghentikan komersialisasi pendidikan. Masa menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah membuat luka hati rakyat, kaum guru dan tidak pro dengan rakyat kecil. Kita sudah menyampaikan keputusan pendidikan kita ada 11 koin. Di situ salah satu diantaranya ada kebidikan kamera, kemudian kriminalisasi aktivis, kemudian menolak bukaan dinaik, dan juga pelakaan tabungas. Dan juga ada isu tentang keamanan ketertiban masyarakat yang lampung utara hari ini sedang banyak menjadi pemegalahan. Kita ini sifatnya menampung aspirasi, menerima aspirasi, dan kita akan mungkin akan mengundang perdagangan, masalah pemekanan SDI, terus masalah kampiknas, insumsi kabibat kapolres, kan ala-ala lain nanti kita mungkin akan mengurahkan keitansi yang berkaitan dengan tapor vera yang berkaitan. Usai berunjuk rasa, mahasiswa akan mengawal tindak lanjut dari anggota dewan dan kapolres terhadap tuntutan yang telah diajukan. Dari Lampung, Utara Lampung, Jimmy Irawan, INews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa buntut pengeroyokan bos rental hingga tewas. Razia kendaraan bermotor digelar di Pati, Cawa Tengah. Hasilnya puluhan kendaraan tanpa surat lengkap atau bodong ditemukan di dua desa di Kecamatan Sukolilo. Razia kendaraan bermotor digelar di Kecamatan Sukolilo, lokasi tewasnya bos rental, usai dikroyok warga. Razia digelar tim gabungan dari Dirkrimsus Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati, guna mencari para tersangka kasus pengeroyokan. Meski tidak menemukan keberadaan pelaku lain, namun polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen resmi atau bodong. Puluhan kendaraan ini dibawa untuk ditelusuri kelengkapan dokumennya. Patkan kemungkinan besar Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang dibuka awal sebagai kecamatan yang ada kelompok yang melakukan pengumpulan kendaraan bermotor tidak resmi, bisa dikategorikan penada. Tapi ada beberapa titik juga yang menjadi sasaran kita melakukan kegiatan didik terhadap beberapa kendaraan bermotor yang memang tidak resmi. Selain itu, polisi juga memberikan batas waktu satu minggu kepada terduga pelaku untuk segera menyerahkan diri. Keluarga terduga pelaku juga diingatkan untuk tidak menyembunyikan anggota keluarga mereka yang diduga terlibat dalam pengeroyokan bos rental mobil. Pemirsa sejumlah mamak di Kabupaten Mamuju, Sulawesi, Barat mengamuk lantaran kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Selain itu, warga Kabupaten Lampung, Utara Lampung rela mengantri membeli gas bersubsidi 3 kg yang dilakukan dinas perdagangan setempat. Inilah situasi saat mamak dimamuji solusi barat, ngamuk lantaran sulit mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Puluhan mamak ini berdesak-desakan di depan mobil penyalur dan mereka antri sejak pagi hari hingga siang hari dengan membawa KTP dan kakak. Meski demikian, mereka masih kesulitan dapatkan tabung lantaran banyak orang yang antri. Saat antri, sejumlah mamak ini terlibat adu mulut dengan petugas penyalur lantaran sudah berjam-jam antri, namun juga belum mendapatkan tabung gas 3 kg. Sementara itu, warga Kabupaten Lampung, Utara Lampung rela mengantri untuk membeli gas bersubsidi 3 kg yang dilakukan dinas perdagangan setempat. Warga mengaku senang dengan adanya operasi pasar gas bersubsidi. Beberapa hari terakhir, warga kebingungan mencari gas 3 kg. Kalau kita sudah berasal ini ada 3 minggu? Kurang itu ya. 3 minggu kita sudah berasal ini. Pernah lebih mahal ya Pak Beli? Kalau di tahun itu 30. Atau 30 ya Pak? Penyalurannya melalui operasi pasar lagi, yaitu sebagai yang kita ketahui ini merupakan titik yang terakhir kan. Titik pertama tadi Tanjung Aman di daerah apa namun itu? Kalau di Tanjung Aman sekitar 200 tabung. Kemudian di Sinang Sari sekitar 160 tabung dan hari ini dan terakhir di sini 200 tabung. Artinya hari ini sebesar 560 tabung. Oh ya maaf ya, yang di Sinang Sari 160 tabung. Jadi total sebenarnya 560 tabung. Kelangkaan gas kerap terjadi menjelang hari raya keagamaan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dari tim liputan AIMIS melaporkan.